Kita melihat air, mengingat Allah Nah seperti ini cara kita bersyukur kepada Allah Lupa kepada Allah Akhirnya kita hanya ingat uang Ingat uang, ingat pos Jadi seakan-akan yang paling berjasa dalam hidupnya adalah pos Teman-teman Saya yakin teman-teman akan bertanya Dimana Adi Amir berdiri sekarang Jadi adi Amir berdiri di atas sebuah danau Yang Di sini kita menyaksikan Betapa indahnya ciptaan Allah Jadi kalau kita mendekat Pada ciptaan Allah Kita akan ingat Allah Kita melihat langit, kita ingat Allah Kita melihat air Kita ingat Allah Nah seperti ini cara kita bersyukur kepada Allah Dan kalau kita Mensyukur dengan Allah Kita akan menjadi hamba yang terbaik Ingat bahawa Tauan kata syukurlah kufur Jadi tugas kita bersyukur Bersyukur maksudnya apa? Setiap kali yang mana ciptaan Allah Kita ingat Allah Kita ucapkan Rabbana Makhlaqtahadabatila Subhanalafabina azabanna Ya Allah Maksudnya kau ya Allah Betapa indah ciptaanmu ya Allah Nak terhingga ciptaanmu ya Allah Luar biasa Betapa Agung Nah Dengan kesalahan seperti ini Kita akan menjadi orang yang sudah paling bersyukur Nah kebalikannya Kalau kita dekat dengan Buatan manusia Dekat dengan Ya gedung-gedung tinggi Teknologi Kita lupa Lupa kepada Allah Akhirnya kita hanya ingat uang Ingat uang Ingat bos Jadi seakan-akan yang paling berjasa dalam hidupnya adalah bos Nah ini yang merusak iman Akhirnya banyak orang demi bos Rela membuat maksiat Rela menjual kehormatannya Rela membunuh saudaranya Hanya demi bos Perhatikan Makanya dengan Allah Sehingga kita tahu bahawa Di alam ini ada pemilik mutlak Iaitu Allah SWT Nah caranya bagaimana Datang ke tengah-tengah Alam semesta Yang Allah ciptakan itu Jangan ke mana-mana Datang ke sini Lihat bagaimana Allah menciptakan semua ini Supaya kita tahu diri Bahawa kita adalah makhluknya Kita adalah hambanya Oke teman-teman Ayuh belajar Cara kita mentah hati Allah Dan menjadi hambanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rasulatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa baratuh Teman-teman Rahimahkumullah Abi Amir Mengasuh sebuah pesantren Fad Institute Pesantren Fad ini Ada di Jakarta Ada juga di Sukawani Bogor Mereka rata-rata adalah Anak-anak yatim du'afa Dan mereka Belum punya asrama Belum punya masjid Dan juga mereka Membutuhkan pembebasan lahan Untuk pesantren Teman-teman Membantu Para penghafal Quran Adalah menyiapkan mereka Punya masa depan yang cerah Dan Otomatis kita juga Membantu diri kita sendiri Karena Dengan membantu mereka Menjadi penghafal Quran Menjadi para ulama Semua kebaikan Yang mereka kerjakan Setiap huruf dari Quran Dan mereka ulang-ulang Kita semua Kebahagiaan pahala Bukan hanya itu Nanti di alam akhirat Di surga Mereka akan datang Menyambut kita Dengan mahkota yang indah Dan kita semua Yang berdonasi untuk mereka Kita akan diberi mahkota yang indah Di pintu surga Sehingga kita semua Bahagia selamanya Di akhirat Ayo bergabung Membantu para santri Yatim du'afa Penghafal Quran Di pesantren Fadil Tersir Di Sukawangi Bokor Melalui Kekening di bawah ini Semoga Allah berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh